Bismillahirrahmanirrahim Gambar cerita Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwasannya kemarin kita sudah pernah membahas mengenai gambar cerita Nah, kali ini ustazah akan perdalam kembali mengenai gambar cerita Nah, untuk yang pertama Langkah-langkah membuat cerita bergambar Nah, ternyata cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar Beberapa langkah dalam menggambar cerita sebagai berikut Yang pertama, persiapan bahan dan alat Ditentukan terlebih dahulu menggambar cerita dengan teknik kering atau basah Teknik kering, yakni tidak perlu menggunakan pengencer seperti air atau minyak Cerita langsung dibuat pada kertas gambar Nah, jikalau teknik basah, yakni dibutuhkan air atau minyak sebagai pengencer Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, kemudian cat minyak Nah, nanti mengenai teknik pewarnaan, ustazah akan bahas di slide berikutnya Nah, berikutnya langkah yang kedua Langkah yang kedua yaitu menentukan tema Tema berkaitan erat dengan objek gambar Objek gambar bisa berupa benda mati atau benda hidup Benda hidup yang menjadi objek gambar adalah manusia, tumbuhan, dan hewan Langkah yang ketiga, pembuatan sketsa Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik Berikutnya, langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat Penyempurnaan atau penyelesaian gambar Dari beberapa sketsa yang dibuat dapat dipilih salah satu yang menurutmu paling baik Setelah itu, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu Dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup Nah, itu anak-anak mengenai cerita bergambar Nah, kemudian ustadz akan membahas mengenai mewarnai gambar Seperti yang ustadz sudah sampaikan pada slide sebelumnya Bahwasannya Mewarnai gambar merupakan hal terakhir yang dilakukan dalam menggambar Ada dua macam teknik mewarnai Yaitu mewarnai menggunakan teknik basah dan kering Teknik kering ialah peralatan yang dipakai pada bidang gambar menggunakan media yang kering Cara penggunaannya dengan digoreskan secara langsung pada permukaan bidang gambar Peralatan menggambar yang termasuk media kering antara lain Pensil, crayon, spidol, konte, dan drawing pen Pensil, yaitu alat tulis yang sangat penting untuk membuat sketsa gambar atau objek Yang kedua, crayon Crayon yaitu pewarna yang memiliki sifat padat dan lunak Sehingga cocok untuk membuat gambar blok atau gradasi Nah, untuk crayon ini untuk menimbulkan kesan semburan warna Kemudian, spidol Nah, kalian tentu tahu semua ya Spidol Spidol yaitu pewarna yang sesuai untuk menggambar dengan teknik arsir atau blok Konte, yaitu sejenis pensil dari bahan lunak Berwarna hitam pekat sering untuk membuat gambar gradasi atau benda-benda bertekstur halus Sedangkan drawing pen, yaitu alat menggambar yang sering digunakan untuk teknik arsir dan blok Nah, itu tadi anak-anak Peralatan yang dibutuhkan dalam media kering Nah, kemudian teknik basah Tadi kita sudah membahas mengenai teknik kering Nah, teknik basah adalah peralatan yang dipakai pada bidang gambar dengan media basah Bahan warna umumnya tersimpan di dalam tub Kaleng atau botol Tub itu maksudnya seperti bentuknya cat air Nah, seperti itu bentuk tub Kemudian peralatan yang termasuk media basah Yaitu cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, dan ekolin Nah, usada akan paparkan cat air itu apa dan seterusnya Cat air yaitu alat gambar yang biasa digunakan untuk mewarnai dengan atau tanpa campuran air Sedangkan cat poster, alat menggambar Hampir mirip dengan cat air Namun memiliki kepadatan dan kepakatan yang lebih Sehingga tepat untuk teknik blok Sedangkan tinta bak, yaitu pewarna yang terbuat Dari bahan cair yang pekat Cocok untuk menggambar teknik siluet dan blok Keempat, cat minyak Yaitu pewarna yang cocok digunakan untuk menggambar di bidang berupa kain Ekolin, yaitu alat gambar yang terbuat dari bahan cair Sangat cocok untuk menggambar teknik arsir, blok, dan gradasi warna Nah, itu tadi penjelasan ustada mengenai mewarnai gambar dengan teknik basah maupun kering Nah, kali ini ustada akan tunjukkan pada kalian contoh peralatan menggambar media kering Nah, itu adalah bentuk dari drawing pen Spidol Nah, kalau yang satu ini apa ya? Mungkin baru untuk kalian Ini yang dinamakan dengan konte Berikutnya ada crayon Nah, itu anak-anak Salah beberapa contoh peralatan menggambar dengan media kering Nah, ustada tunjukkan gambarnya yang sekiranya masih baru ya untuk kalian ya mungkin Berikutnya, contoh dari peralatan menggambar media basah Nah, tentu kalian sudah tahu semua ada watercolor Nah, itu adalah cat air Nah, yang kedua ini apa ya? Kok kecil-kecil banyak sekali ini yang dinamakan dengan cat poster Nah, jelas sekali kalau ini namanya ekolin Nah, oke That's all my explanation Itu tadi penjelasan itu tadi penjelasan ustada mengenai cerita bergambar Kemudian teknik mewarnai gambar Pesan ustada Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Oke, my students Terima kasih anak-anak yang sudah menjelaskan penjelasan dari ustada Ustada harap kalian bisa memahami semuanya dengan baik Baik, ustada cukupkan sampai di sini Kurang lebihnya ustada mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Dan ustada akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tuliskan nama kelas kalian pada kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa